Halo Bapak Ibu, kembali lagi Yulia di sini. Di video kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana mengunduh dan menginstall software OBS Studio serta pengaturan-pengaturan awal di software ini sebelum melakukan rekaman. Di video ini saya juga akan menjelaskan beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum memulai rekaman. Untuk mengunduh file installer OBS Studio, Bapak dan Ibu silakan mengunjungi alamat obsproject.com di sini ada beberapa pilihan link download bergantung pada operating system yang dipakai di laptop. Jika Bapak dan Ibu menggunakan Windows, maka klik tombol Windows ini untuk mengunduh file installer. Setelah diklik, kemudian akan muncul jendela untuk mengarahkan kemana file installer ini akan disimpan. Silakan Bapak dan Ibu pilih folder destinasi file installer, kemudian klik save. Karena saya sudah memiliki file installer ini, maka saya akan klik cancel. Kemudian silakan Bapak dan Ibu mencari file installer tadi di folder yang telah ditetapkan. Nama file installernya adalah obs-studio-25 dan seterusnya. Ada X64 di ujungnya, ini maksudnya kalau operating system laptop Bapak dan Ibu adalah Windows 64 bit, maka otomatis file yang terunduh dari website OBS ini adalah yang 64 bit. Nah, setelah menemukan filenya, silakan klik dua kali file tersebut, kemudian ikuti saja semua instruksi yang muncul di layar. Lalu setelah instalasi selesai, cari OBS studio ini di start menu dan di klik. Nah, ini adalah tampak muka dari OBS studio. Di interface ini kita bisa lihat ada beberapa blok, yaitu blok scene, sources, audio, scene transitions, dan control. Di sini juga ada jendela preview untuk menampilkan tampilan monitor yang sedang direkam. Nah, sebelum memulai menggunakan blok-blok tersebut, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan beberapa pengaturan. Yang kita bisa lakukan pertama yaitu klik file, kemudian pilih settings. Di jendela pengaturan yang muncul ini, kemudian pilih tab output. Nah, di bagian output ini ada tiga hal yang kemudian akan kita atur, yaitu video bitrate, recording pass, atau lokasi penyimpanan videonya. Kemudian juga tipe video yang dihasilkan. By default, video bitratenya adalah 2500. Nah, angka ini mungkin kurang memadai jika kita ingin merekam animasi atau video YouTube sebagai bagian dari bahan ajar. Jika terlalu kecil angka bitrate ini, animasi atau video YouTube yang terekam itu akan terlihat patah-patah. Nah, kita ganti dengan angka yang lebih tinggi, yaitu misalnya 15.000. Kemudian setelah itu kita atur folder penyimpanan video. Silakan, Bapak dan Ibu klik browse untuk menentukan folder destinasi, kemudian klik select folder. Nah, terakhir hal yang kita atur adalah tipe file video. MP4 itu adalah tipe file yang paling umum dan kompatibel untuk diunggah ke YouTube, maka kita pilih yang MP4 ini. Setelah semua pengaturan tersebut selesai, jangan lupa klik apply, lalu klik ok. Nah, setelah pengaturan itu beres kita lakukan, sekarang mari kita pelajari setiap blog yang ada di OBS Studio ini. Yang pertama adalah blog scene. Nah, scene ini ibarat folder yang kemudian dapat kita isi dengan beberapa tampilan monitor yang akan direkam. Di sebelah blog scene ada blog sources. Nah, blog sources ini adalah tempat kita mendefinisikan aplikasi-aplikasi apa saja yang mau kita masukkan ke folder scene. Jadi, aplikasi yang kita definisikan di sources ini itulah yang nanti akan terlihat pada tampilan jendela preview dan itu yang kemudian akan terekam di OBS Studio ini. Bapak Ibu bisa klik tanda tambah ini dan kemudian akan terlihat banyak source aplikasi yang bisa kita gunakan. Mungkin untuk kebutuhan mengajar daring, kita hanya butuh dua source yaitu window capture dan video capture device. Lalu di sebelah kanan ada blog audio yang by default sudah ada dua sumber audio yaitu audio dari desktop dan audio dari microphone. Nah, terkait audio dari desktop, ini maksudnya jika Bapak dan Ibu sedang rekaman menggunakan OBS Studio dan WhatsApp web itu sedang terbuka lalu tiba-tiba ada suara, maka suara itu juga akan ikut rekam. Oleh karena itu, lebih baik sumber audio dari desktop ini kita non-aktifkan saja dengan menekan simbol speaker ini. Nah, sekarang setelah kita tekan simbol speaker ini, desktop audio itu sudah dalam posisi mute. Nah, di sebelah audio ada block scene transition, ini kita biarkan saja karena tidak terlalu krusial perannya. Lalu di paling kanan ada block control yang berisi tombol-tombol, salah satunya adalah tombol start recording, yang setelah ditekan nantinya akan berubah menjadi tombol stop recording. Ketika Bapak dan Ibu sudah siap untuk memulai rekaman, klik saja tombol start recording ini dan setelah selesai, klik lagi tombol yang sama. Lalu bagaimana kita menggunakan block-block yang ada di OBS Studio ini untuk rekaman? Sebelum menjelaskan tutorial penggunaan OBS Studio, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan tentang hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan proses rekaman. Mengapa kita perlu melakukan perencanaan sebelum merekam penjelasan materi? Nah, di sini kita perlu sadari bersama bahwa mengajar secara daring menggunakan media seperti video tidak sama dengan mengajar secara tatap muka, di mana ada interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa. Menjelaskan suatu konsep di depan kamera itu pasti akan terasa sangat berbeda nuansa dan emosinya dibanding dengan menjelaskan di depan kelas. Oleh karena itu, kita perlu melakukan perencanaan ekstra sebelum merekam penjelasan materi. Nah, rencana pertama yang saya sangat sarankan adalah menulis outline topic atau konsep yang akan dijelaskan pada rekaman. Jika padat metode tatap muka, umumnya kita mengajar dengan cara mengalir tanpa secara spesifik dan rinci mengatur urutan penjelasan, maka untuk metode daring, cara mengalir itu tidak bisa diterapkan karena bisa berakibat pada durasi video yang terlalu panjang. Meskipun suatu mata kuliah itu kreditnya 3 SKS atau setara 2,5 jam tatap muka, video penjelasan materi harus jauh lebih singkat. Mengapa harus lebih singkat? Karena dalam proses belajar tatap muka, mahasiswa kan harus hadir di kelas, sehingga mereka dalam tanda kutip itu terpaksa harus mendengarkan penjelasan kita. Tapi jika perkuliahan itu dilakukan secara daring menggunakan media video, mahasiswa itu bisa memilih untuk mendengarkan sampai selesai atau tidak. Nah, durasi video yang terlalu panjang itu akan membuat mahasiswa atau audiens secara umum sudah kehilangan motivasi dari awal untuk mendengarkan materi yang disampaikan di video. Oleh karena itu, penting sekali sebelum merekam penjelasan, kita tuliskan dulu urutan poin-poin materi yang akan disampaikan di video. Lebih baik lagi jika outline itu kemudian bisa kita kembangkan menjadi skrip atau narasi yang akan memandu penjelasan materi perkuliahan. Nah, dengan menulis narasi penjelasan, kita akan menjadi lebih terstruktur dan juga akan mencegah kita keluar dari topik. Pada proses perekaman video ini pun, saya terlebih dahulu membuat narasi sehingga penjelasan saya bisa diatur menjadi lebih runut dan saya tidak melantur ke sana kemari. Kemudian, jika setelah outline atau narasi selesai ditulis ternyata materi yang harus disampaikan itu memang banyak, maka Bapak Ibu bisa membaginya menjadi beberapa video karena durasi tiap video sebaiknya tidak lebih dari 15 menit. Mahasiswa atau audiens umumnya itu sudah mulai bosan setelah menit ke-15. Nah, sedikit cerita dari pengalaman saya. Untuk video-video perkuliahan di semester genap kemarin, saya tidak menyiapkan skrip. Alhasil, ketika merekam itu saya melantur ke sana kemari sehingga akhirnya durasi video saya menjadi sangat panjang dan ketika saya dengarkan kembali video-video itu, saya pun juga merasa bosan. Kemudian, dengan merujuk pada outline atau narasi yang telah ditulis, Bapak dan Ibu dapat menyiapkan dokumen apa saja atau file apa saja yang akan ditampilkan di monitor laptop pada saat rekaman berlangsung. Misalnya, untuk suatu sesi mata kuliah OTK 3 tentang proses evaporasi, dari outline yang telah saya rancang untuk durasi 15 menit, saya harus menampilkan 3 materi ajar pada saat merekam penjelasan materi, yaitu ada slide PPT, ada tabel Properties Team, dan juga ada file simulasi evaporasi di Microsoft Excel. Maka sebelum memulai rekaman, saya harus membuka ketiga file tersebut di laptop saya, sehingga tiap file itu kemudian bisa saya input ke dalam 3 scene di OBS Studio. Nah, dua perencanaan di atas, yaitu membuat outline dan mempersiapkan file-file sangat penting untuk dilakukan sebelum memulai rekaman, karena akan meminimalisir kesalahan pada saat rekaman. Saya pernah merekam penjelasan materi tanpa merancang outline, akibatnya saya harus mengulang-ulang proses rekaman, karena tiba-tiba di tengah-tengah itu saya blank, kehilangan kata-kata untuk menjelaskan suatu konsep, dan saya pun juga kayak kelabakan gitu dalam mempersiapkan file-file yang harus saya tampilkan pada proses rekaman. Jika kita melakukan kesalahan di tengah rekaman, bisa saja bagian yang salah itu kita potong dan buang. Namun, proses editing video itu juga membutuhkan waktu dan tenaga, sehingga ketika merekam, sebisa mungkin tidak ada kesalahan. Lebih baik kita sedikit repot di awal daripada melakukan kesalahan, yang kemudian menyebabkan kita harus mengulang rekaman dan menghabiskan lebih banyak waktu. Masih ada satu persiapan lagi yang juga sangat penting, yaitu memastikan lingkungan sekitar kita cukup kondusif untuk merekam. Agar audio yang dihasilkan itu cukup berkualitas, kita sebenarnya tidak bisa hanya mengandalkan pada mikrofon. Lingkungan di sekitar kita pun juga harus cukup sepi, sehingga suara-suara luar itu tidak ikut rekam. Nah, untuk merekam suara saya di video tutorial ini, saya itu duduk di depan lemari baju untuk menjauhkan mikrofon saya dari sumber noise. Selain itu, pantulan suara dari baju itu memberikan efek yang lebih bagus pada hasil rekaman. Tapi, Bapak dan Ibu tidak perlu sampai harus duduk di depan lemari baju untuk merekam video perkuliahan. Noise dari kipas laptop, kipas angin, AC, itu memang masih dapat tertangkap oleh clip-on-mic, namun selama noise itu tidak lebih keras dan mendominasi suara kita, itu masih tidak apa-apa. Selain itu, Bapak dan Ibu juga sebaiknya mencari waktu yang paling tepat untuk rekaman, menyesuaikan dengan kondisi di rumah atau di kampus. Kemudian, jika pada sesi rekaman, Bapak dan Ibu tidak hanya merekam tampilan monitor laptop, tapi juga video Bapak dan Ibu ketika menjelaskan, maka pastikan pencahayaan ruangan itu memadai dan di belakang Bapak dan Ibu tidak ada benda-benda yang bukan untuk dilihat umum. Dan ini juga barangkali yang sering terlupakan, yaitu membuat smartphone dalam posisi silent. Repet sekali kalau harus mengulang rekaman atau mengedit video karena ada suara notifikasi HP yang ikut rekam. Setelah semua persiapan beres, outline sudah ditulis, materi ajar sudah standby, di laptop, dan lingkungan di sekitar juga kondusif, kita kemudian bisa memulai rekaman. Nah, silakan Bapak dan Ibu klik link video di pojok kanan bawah atau di deskripsi video untuk melihat tutorial, prosedur, setting scene, dan source sebelum melakukan sesi rekaman, serta bagaimana saya merekam penjelasan materi perkuliahan dan seperti apa hasilnya.